Melalui Peer Educator Project Competition, sejumlah siswa yang merupakan perwakilan beberapa sekolah lanjutan atas dibina untuk menjadi role model bagi siswa lain di sekolahnya dalam penyebar luasan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV AIDS. Siswa yang bakal menjadi peer educator ini diberikan pengetahuan mengenai seksualitas, seperti kesehatan reproduksi remaja, sistem kerja reproduksi, dan penyakit akibat seks bebas. Selain itu, di hari kedua mereka diberikan bekal mengenai narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan akibat penyalahgunaan narkoba. Gufron Solihin selaku CSR Program Manager Yayasan Adaro Bangun Negeri mengungkapkan bahwa melalui peer educator atau pendidik sebaya ini, diharapkan informasi yang disampaikan terkait narkoba dan HIV AIDS dapat diterima oleh banyak siswa. Ya, karena biasanya sering kalau tim ahli itu datang kan dalam bentuk ceramah gitu. Ceramah itu biasanya sering-sering cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan istilahnya gitu. Tapi ini kita coba dari anak-anak itu bagaimana dia bisa bicara dengan sesama temannya sendiri tentang masalah narkoba dan HIV AIDS ini. Itu akan lebih efektif karena mereka punya bahasa mereka sendiri dan bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi di lingkungannya masing-masing gitu. Ya, yang pertama tentu apa yang kami lakukan, yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang masalah narkoba dan HIV AIDS. Kalau itu saat ini mereka sudah mulai faham tentang masalah narkoba dan HIV AIDS. Tantangannya adalah bagaimana dengan pengetahuan ini mereka bisa menghindari godaan-godaan dari luar. Karena kan sama ini pendekatan peer educator sebenarnya di luar kan mereka ada teman-teman sebayanya juga yang juga misalnya pakai narkoba. Itu mereka kan biasanya juga mengajak dengan gayanya mereka. Ini perlu ada intens, tentu kami tidak bisa terus-menerus mengawasi mereka. Ini perlu ada pihak-pihak lain juga yang terlibat misalnya sekolah, kemudian juga dari dinas kesehatan, kepolisian dan lain sebagainya. Ini kalau kita sinergi, kita bisa kita bangun, masing-masing pihak melakukan perannya dengan baik, insya Allah kita bisa menanggulang itu. Peran peer educator sendiri dipersiapkan sebagai role model, educator, supporter maupun resourcer person terkait hal mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas bagi siswa lain di sekolahnya. Kompetisi di tahap final ini diikuti 10 sekolah yang telah lulus seleksi dari 32 proposal yang masuk. Kesepuluh sekolah ini berasal dari Kabupaten Tabalong, Balangan maupun Barito Timur. Dari seleksi proposal, terpilih beberapa proposal dengan kegiatan seperti sosialisasi pengetahuan mengenai narkoba dan HIV AIDS melalui Handles, maupun melalui aplikasi handphone yang berisi pengetahuan terkait narkoba dan HIV AIDS. Program ini sendiri telah dilaksanakan oleh CSR PT Adaro Indonesia melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak tahun 2013, dan tahun ini merupakan tahun kelima penyelenggaraan kompetisi serupa dengan peluhan sekolah yang telah mengikuti program ini. Dari Tanjung, Pemkap Tabalong melaporkan.